25 Fakta Unik Tentang Mars, Sepupu Misterius Bumi Mars atau disebut juga planet merah, merupakan planet terakhir yang berkenaan dengan bumi dan harapan terbesar kita untuk mempertahankan kehidupan di luar planet kita sendiri Sejak astronomose pertama kali menemukan Mars di Anggasa, manusia telah terpesona oleh planet terdekat ini Pada waktu lebih dari 100 tahun yang lalu, bahkan dipercaya kehidupannya cerdas seperti kita sendiri hidup di permukaan kawap planet tersebut Meskipun kita sering mendengar planet ini cukup mirip dengan bumi, namun itu juga sama sekali berbeda Perbedaan-perbedaan ini akan memberikan beberapa tantangan yang berat untuk menderitaan misi manusia di sana dan mempertahankan hidup, tantangan yang akan kita angkat di antara fakta-fakta di Mars Apakah benar-benar ada malu hidup di Mars? Kami telah menggali ke dalam sejarah planet merah ini untuk memberikan kamu tentang 25 fakta unik tentang Mars sepupu misterius bumi Mars sepupu bumi Tantangan mirip-mirip dengan bumi, Mars memiliki 25 derajat kemiringan, sementara planet kita memiliki 23,5 derajat kemiringan Mars juga mengalami hal yang sama yaitu 4 musim meskipun pada Mars lebih ekstrim Musim Mars Musim pada planet merah ini jauh lebih lama daripada di bumi Karena orbitnya berbentuk bulat panjang, semi, dan musim panas lebih panjang di bulan bumi utara, sementara gugu dan musim dingin lebih panjang di selatan Mereka juga lebih intens dengan musim panas yang lebih panas dan musim dingin yang lebih dingin Kita bisa bernafas di Mars? Meskipun planet merah sering disebut sebagai potensi kedua bumi Kita tidak akan bisa bernafas di atmosfer yang terdiri dari 96% karbon dioksida dan kurang dari 0,2% oksigen 21% oksigen bumi yang tepat tentang kebutuhan kita Para ilmuwan saat ini sedang menguji mikroba yang dapat dikirim lebih cepat dari manusia untuk mulai mengubah dan menciptakan oksigen di planet ini Asumsi pertama kehidupan di Mars Di berempat terakhir abad ke-19, astronom pada umumnya percaya mahluk cerdas tinggal di Mars Astronom Italia, Giovanni Schiavarelli melihat garisnya relatif lurus di permukaan Mars yang ia dan astronom lainnya daripada saat percaya itu saluran irigasi dibangun oleh mahluk cerdas Seperti teleskop dikembangkan pada awal abad ke-20, asumsi ini terbukti salah Meskipun sebelum tidak melahirkan banyak fiksi ilmiah tentang planet merah ini termasuk Marvin the Merchant Bagaimana mendapatkan nama Mars? Pendukaan Mars ini kaya akan saat isi memberikan warna kemerah Komposisi campuran tersebut telah menyebabkan budaya yang jauh kembali sebagai Mesir menamainya setelah warna Mesir menamakannya desanya, yang berarti yang merah China menamakannya bintang api, dan orang-orang Romawi menamakannya Mars Setelah Dewa Perang mereka, yaitu setara dengan Ares dalam mitologi Yunan Sebuah lembah seukuran Amerika Utara Sebuah sistem yang sangat besar dari lembah, The Verus Marineris membentang 2.600 mil atau 4.200 km di permukaan Mars Dan sampai dengan 4,3 mil atau 7 km yang mendorong Menempatkannya di bumi dan ke konteks, Verus Marineris akan terentang dari New York ke San Francisco dan beberapa lainnya Rotasi Mars mengelilingi matahari Setahun Mars secara signifikal lebih dari satu tahun bumi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu rotasi matahari Di bumi kita memiliki 365 hari, sedangkan Mars memiliki 687 hari Hari di Mars Hari di Mars juga lebih lama, tapi hanya sedikit Satu hari bumi adalah 23 jam dan 56 menit Sementara satu hari Mars adalah 24 jam dan 40 menit Ketika kita mendarat di Mars, itu akan menjadi peralian lebih mudah daripada bila kita pergi ke Jupiter, yaitu 10 jam sehari Atau Venus, yaitu 2.802 jam sehari Atmosfer Mars Atmosfer di Mars ini 100 kali lebih padat daripada di bumi Membuat kendaraan angkasa mendarat di permukaannya sulit Karena atmosfer tidak akan membantu lebih banyak saat memperlambat turunnya mereka Seperti hanya di planet biru gitu Meskipun kurangnya kepadatan, masih cukup padat untuk memungkinkan cuaca dan angin Suhu Mars Pengalaman Mars fluktuasi suhu jauh lebih besar dari planet kita sendiri Sedangkan terdingin di permukaan bumi adalah minus 126 derajat Fahrenheit atau minus 88 derajat Celcius dan terpanas 136 derajat Fahrenheit atau 58 derajat Celcius Mars fluktuasi antara minus 284 derajat Celcius atau minus 140 derajat Celcius dan 86 derajat Fahrenheit atau 30 derajat Celcius Sungur rata-rata di masing-masing 57 derajat Fahrenheit atau 14 derajat Celcius di bumi dan minus 81 derajat Fahrenheit atau minus 63 derajat Celcius di Mars Itulah sebuah planet yang dingin Badai debu di Mars adalah salah satu dari paling ganas di tata surya dan bahkan yang terbesar Badai debu dapat menyelimuti seluruh planet dan langsung selama berbulan bulan The Gyro City Rover The Gyro City Rover Gunung tertinggi di dalam tata surya Gunung tertinggi di dalam tata surya, Olympus Mons, adalah gunung di api perisai mirip dengan yang di Hawaii dan banyak bulat-bulat pasifik Gunung ini berdiri di 13,2 mil atas 21 km di atas permukaan laut di permukaan Mars 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest Ruas permukaan Olympus Mons sama dengan seluruh negara bagian Amerika Serikat dari Arizona Penjelajahan Pesawat Luar Angkasa Pertama ke Mars Pesawat Ruang Angkasa Pertama yang dikirim untuk mengeksplorasi Mars adalah Uni Soviet Mars One pada tahun 1962 Dalam perjalanan mengendali misi kehilangan kontak dengan kendaraan Pesawat Ruang Angkasa Pertama yang mengeksplorasi Mars Pesawat Ruang Angkasa Pertama yang mengeksplorasi Mars Marine Air Force tahun 1964 Dan dikirim kembali gambar pertama dari planet merah Air di Mars Para Astronom telah tahu selama bertahun-tahun bahwa air ada di Mars dikunci di lapisan SD kutubnya Namun mereka baru saja menemukan garis-garis gelap di planet yang akan menunjukkan air yang mengalir Berarti air akan menjadi sangat asin agar tetap dalam bentuk jahit Luas Tanah Mars Meskipun jauh lebih kecil dari bumi Sekitar setengah dari diameter bumi dan se persepuluh dari masa Mars memiliki luas lahan yang sama dengan yang di bumi Karena jumlah yang banyak dari planet kita adalah air Ini hanya akan berlaku untuk kondisi saat Mars sejak lautan di Mars telah kering dan hingga beku Pobos Bulan Mars yang lebih besar Pobos yang lebih besar dari dua bulan di Mars Orduk planet begitu cepat itu akan di atap dua kali yaitu dari timur dan naik sekali yaitu di barat setiap hari Demos Bulan Mars yang lebih kecil Demos bulannya lebih kecil Sangat kecil sehingga asteroid Mars akan melihatnya sebagai bulan pertama hampir sama terang Seperti yang kita lihat Venus di langit malam kita Para ilmuwan tidak yakin apakah kedua bulan ini asteroid yang ditangkap atau benar-benar bukan Ukuran Mars Volume Mars yang lebih kecil dari bumi Lebih dari enam secara keseluruhan Mars akan mampu mengemas ke bumi kita Graffiti Mars Lebih rendah gai gravitasi di Mars Berarti kamu akan dapat naik sekitar jauh lebih mudah daripada di bumi Fiturnya 62,5 persen kurang gravitasi Berarti 100 poin di bumi yang setara dengan sekitar 38 poin di Mars Apakah ada kehidupan di Mars? Bukti pendukung yang paling terkenal untuk kehidupan di Mars mengacu pada percobaan NASA pada tahun 1996 pada pebatuan di Mars yang mendarat di bumi Di dalamnya para ilmuwan menemukan melukur organik yang runik dan struktur fosil yang menyerupai mikroba yang biasa tidak kenal Meskipun temuan ini masih kontroversial, ilmuwan saat ini umumnya percaya bahwa kehidupan memang ada di beberapa titik di Mars dan mungkin bahkan masih ada saat ini Satu-satunya planet es yang terkutup lainnya Selain planet kita sendiri, Mars adalah satu-satunya planet di dalam kata surya yang memiliki lapisan es dikutup Lapisan es selatan terbuat dari es kering dan kabarnya menyerupai salju yang baru jatuh Mars Grand Canyon Setara dengan Mars dari Grand Canyon, Nautic Labirintus atau Labirin Malam adalah daerah yang sangat bervariasi diisi dengan lembah yang curam berdinding dan lembah yang miring Terjebak di antara dua sangat fluktuatif, daerah teknonik kali aktif dari planet ini, daerah yang telah dibentuk oleh stres yang panas dan air selama juta antara Bulan Mars di jalan kehancuran Pemukiman manusia di Mars bisa terancam oleh pobos bulan Mars, untungnya tidak untuk puluhan juta tahun sekaligus Setiap orbitnya, pobos ditarik lebih dekat ke Mars oleh gravitasi panas Linis bila ke dalam pada 6 pagi atau 1,8 meter setiap 100 tahun Banyak ribuan tahun di masa depan, bulan kemungkinan akan menabrak Mars atau memecah di atas permukaan planet menciptakan sebuah cincin Manusia pertama di Mars Dalam suatu pidato tahun 2010 di Kennedy Space Center, Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyerukan Amerika untuk mendaratkan misi berawak ke Mars pada pertengahan 2030 Menjadikannya tempat yang paling ambisis untuk rencana penyelajahan oleh negara manapun dalam sejarah Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih